. Baru-baru ini, dunia bulu tangkis Indonesia mendapatkan harapan baru dengan hadirnya Siti Fadia Silva Ramadanti. Siti Fadia Silva Ramadanti adalah pebulu tangkis Indonesia yang sedang bersinar prestasinya. Nama Fadia, semakin mencuri perhatian sejak diduetkan dengan Apriyani Rahayu. Gadis berusia 21 tahun itu, langsung padu begitu dipasangkan dengan Apriyani, selepas pensiunnya Gracia Polly. Gadis kelahiran Bogor, yang berpenampilan tomboy ini sepertinya menemukan kemistri dengan Apriyani. Apriyani juga berpenampilan tomboy, yang membuat keduanya sekilas terlihat seperti kakak beradik yang kompak dan padu di lapangan. Fadia lahir di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 16 November tahun 2000. Fadia memulai karir sebagai pemain bulu tangkis, saat bergabung dengan klub bulu tangkis Jarum, pada tahun 2014. Tidak butuh waktu lama, Fadia terpilih untuk bergabung dengan tim junior Indonesia. Berikut ini prestasi yang telah diraih oleh Fadia. Fadia memulai debutnya di turnamen BWF Super Series bersama Emanuela. Di tahun 2017, bersama Emanuela yang turun di nomor ganda putri, Fadia Emanuela merebut juara 2 di turnamen Asian Junior Championships, juara 2 di turnamen Indonesia International dan juara 2 juga ketika mengikuti turnamen Jaya Raya Junior International. Di tahun berikutnya, di tahun 2018, pasangan Fadia Emanuela meraih juara 3 pada turnamen BWF World Junior Championships, dan juara 2 di turnamen Asian Junior Championships dan turnamen India Junior International. Selain bermain di nomor ganda putri, Fadia juga sempat bermain di nomor ganda campuran, berpasangan dengan Rehan Naufal Kus Haryanto. Di tahun 2017, pasangan Naufal Fadia merebut juara 2 di turnamen BWF World Junior Championships dan Malaysia International Junior Open. Di tahun yang sama, pasangan Naufal Fadia meraih juara 1 di turnamen Asian Junior Championships dan Indonesia International. Setelah berpisah dari Rehan dan Emanuela, Fadia bermain di ganda putri bersama Ripka Sugiyarto. Hasilnya, Fadia bersama Ripka mampu membuat kejutan, ketika menjuarai turnamen besar yaitu Indonesia Master pada tahun 2019. Setelah berpasangan dengan Ripka, Fadia kini dipasangkan dengan Apriyani Rahayu, yang ditinggal oleh Grecia Polly yang memutuskan untuk pensiun. Kini, duet Apriyani-Fadia menjadi harapan baru ganda putri Indonesia. Prestasi Apriyani-Fadia langsung meroket ketika meraih medali emas SEA Games 2021. Di final, Apriyani-Fadia mengalahkan ganda kuat Thailand yaitu Benyapa Aimsad dan Nuntakaran Aimsad. Tidak hanya berhendi di situ saja, di level turnamen besar, Apriyani-Fadia menjadi runner-up Indonesia Masters 2022. Apriyani-Fadia berhasil menembus final. Di final, Apriyani-Fadia belum berhasil menundukkan peraih medali perak Olimpiade Tokyo, sekaligus peringkat 1 BWF ganda putri, yaitu Chen King-Chen dan Jia Yifan. Namun, kemudian Apriyani-Fadia berhasil membalas kekalahan dari ganda putri terkuat dunia asal China itu di perempat final Malaysia Open 2022, dan melaju ke semi-final. Di final, Apriyani-Fadia menundukkan pasangan China lainnya yaitu Zheng Liu dan Zhang Shusian, sekaligus merebut juara pertama turnamen Malaysia Open 2022. Itulah tadi, profil singkat Siti Fadia Silva Ramadanti. Tentunya kita berharap di tahun-tahun ke depannya, Fadia akan semakin mengharungkan nama Indonesia, di panggung internasional. Semakin jaya bulu tangkis Indonesia. Terima kasih telah menonton!